selamat menikmati dan yang selanjutnya ada air 1200 ml dan yang selanjutnya ini gula kita pakai 5 sendok makan saja digunakan untuk membuat agar-agarnya dan pasta coklat dan untuk bahan yang selanjutnya disini ada 4 sachet milo lalu ada 2 susu kental manis coklat mari kita lihat cara membuatnya yang pertama kita tuangkan agar-agarnya ke dalam wajan kita tuangkan semuanya ini yang 10 gram ya dan yang selanjutnya kita tambahkan 5 sendok makan gula pasir ini fungsinya supaya nanti agar-agarnya ada rasanya ya lanjut kita akan tambahkan air ini yang 1200 ml kita tuangkan saja semuanya sambil diaduk-aduk supaya tidak bergerindil diaduk-aduk terus kalau misalkan sudah tercampur rata langsung saja kita nyalakan api kompornya lanjut kita tambahkan sedikit pasta coklat ini supaya warnanya lebih pekat ya sedikit saja dan aduk-aduk sampai tercampur rata kalau sudah seperti ini ini akan kita masak sampai matang nah sambil menonton videonya apabila kalian berkenan dan suka dengan videonya jangan lupa untuk tekan tombol like, komen serta share ke teman-teman yang lain atau sosial media yang kalian miliki ya dan bagi kalian yang belum subscribe ayo subscribe dari sekarang supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya di LS Kitchen dan kalau sudah matang seperti ini langsung saja kita matikan api kompornya lalu kita akan siapkan es batunya nah disini es batunya sudah disiapkan di tempat yang cukup besar lalu kita akan tuangkan agar-agar yang tadi sudah kita masak kita tuangkan saja semuanya dan kalau sudah dituangkan langsung saja kita kocok-kocok dengan menggunakan whisker aduk-aduk ya sampai membentuk lumut nah kalau sudah seperti ini ini sudah cukup langsung saja kita akan tambahkan milo dan juga susu kental manis disini yang pertama milonya akan kita tambahkan dengan air panas supaya lebih cepat tercampur kira-kira dengan 200 ml air panas kita aduk-aduk saja sampai milonya larut jika sudah larut langsung saja kita tuangkan ke dalam es lumutnya lanjut setelah ini kita akan tambahkan 2 saset susu kental manis coklat setelah itu kita akan aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata nah jika sudah tercampur seperti ini ini siap untuk kita kemas kita akan kemas dengan menggunakan botol disini saya menggunakan botol jeruk dengan ukuran 200 ml untuk botol bebas ya sesuai selera nah bentuknya seperti ini kita akan masukkan perlahan jika ingin lebih mudah bisa dengan menggunakan corong ya tidak apa-apa ini jangan khawatir untuk botolnya sudah dicuci terlebih dahulu nanti tinggal dilap saja supaya lebih bersih lakukan hal yang sama untuk botol yang lainnya dan kalau sudah selesai seperti ini lanjut kita tutup dan kalau sudah tertutup semuanya lanjut kita pasang stiker dan siap untuk dijual nah itu dia resep membuat es lumut viral dan ini ekonomis banget tanpa menggunakan susu evaporasi ya terima kasih telah menonton semoga video ini bermanfaat dan nantikan terus video-video selanjutnya di LS Kitchen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh